Yo yo yo, selamat datang di channel ini Dan terima kasih sudah klik video ini Tapi harus di subscribe juga dong Subscribe itu gratis loh Gratis Alias free, alias gak bayar Gak bayar, asik Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Indoriek Ya ada dua performance yang tidak ada Yang tidak tayang di Youtube Di channel TV3 atau TV9 Setelah aku searching untuk EGL34 kemarin Yaitu adalah perform Aina Abdul Dan performnya drama Drama band Nah Aina Abdul ini menjadi kontroversi Penampilannya kemarin Karena peraturan televisi di Malaysia Tidak bisa menayangkan gambar yang seperti ini Nah saat perform kemarin Aina Abdul Konsepnya adalah Berdarah-darah seperti ini Berdarah-darah seperti ini Dia bilang kalau ini adalah Konsepnya adalah Hati yang berdarah Hati yang terluka Tetapi Banyak netizen Atau orang-orang yang Menyimpulkan dan beranggapan Kalau ini terlalu berlebihan Dan membuat message yang Negatif lah ya Performnya ini Banyak yang mengecam Performnya ini Di EGL34 kemarin Tetapi kalau menurut aku sih Ini memang Agak terlalu berlebihan ya Darah-darahnya ini Kalau darahnya cuma sedikit gitu Gak apa-apa Ini terlalu Terlalu real Terlalu real Dan seakan-akan Gimana ya Memang message yang dihantarkannya itu Bisa menjadi kontroversi Kalau seperti itu ya Kan gak semua orang tahu Kalau message yang disampaikannya itu Seperti itu Apa yang difikirannya itu Seperti itu kan Semua orang Gak bisa tahu Dan gak bisa memahami ya Jadi Pasti adalah Orang-orang yang Salah paham Dengan message yang akan Yang ingin disampaikan oleh Aini Abdul ya Nah ini kita lihat nih Di Google juga banyak banget Foto-fotonya Tentang performnya kemarin Dan ini disensor tuh Sensor ya Sensor dan segala macam Ini ada 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 postingan Dari orang-orang yang Mengecam main Abdul ya Padahal performnya bagus coy Performnya bagus Tapi gak bisa tayang Karena memang peraturan Televisi di Malaysia Mungkin gak bisa ya Menayangkan yang seperti itu ya Nah banyak juga berita-berita Dari perform Aina Abdul kemarin Salah satunya ini Bahwa message bunuh diri Persembahan Aina Abdul Di Ajal 34 Keterlaluan dan Langgar peraturan Tiada ide kreatif lain ke Nah ini dia Netizen-netizen Memang kecam ya Banyak yang beranggapan Kalau message-nya adalah Message bunuh diri Atau suicide ya Kita baca sedikit ya Meskipun Persembahan vokal penyanyi Aina Abdul Menurut silaku sumpah Pada malam kemunca Anugerah juara lagu Ajal 34 Menerima pujian Namun ada Sekelintir pihak merasa kurang senang Dengan konsep persembahan itu Persembahan yang berkonsep Seolah-olah memberi gambaran Bunuh diri Turut mendapat perhatian Persatuan sokongan Kesarikat penyakit mental Miasa Memuat naik Kenyataan berkenan perkara Itu di Facebook Public health Malaysia Memuat naik cuy Persembahan bunuh diri Jangan menunjukkan Apakah sudah tiada ide kreatif lain Sehingga mendesak Untuk melakukan persembahan Yang berkonsep Bunuh diri Di pentas sejauh tahun ini Sebenarnya Ini cuma salah paham aja sih Sebenarnya ya Dari public health Malaysia Ini mungkin Aina Abdul Ingin menerusi Konsep dari MV-nya kemarin Di panggung EGL 34 Ini ya Tetapi memang Dandanannya Atau Darah-darahnya itu Yang mungkin agak berlebihan Kalau darahnya cuma sedikit aja Gak apa-apa mungkin Tapi kalau ini darahnya Banyak banget coy Darahnya banyak banget ini Nah darahnya tuh Terlalu real Terlalu real Kayak beneran gitu Dan dia pakai putih-putih Kayak gini Kayak hantu juga Kayak hantu juga Jadinya kan Padahal bagus performnya ya Nah setelah itu Aina Abdul membuat Klarifikasi tentang performnya Saya minta maaf Saya masih waras Dan ada agama Dia tidak bermaksud Itu Message-nya adalah Bunuh diri coy Nah ini Aina Abdul Mohon maaf kepada Semua pihak yang tersinggung Atau kurang senang Dengan gini persembahan Menerusi lagu sumpah Yang didakwa Mengetengahkan konsep Bunuh diri Di AGL 34 malam tadi Yainnya ketika Ditemui berkata Ia Tidak ada mengena-mengena Dengan konsep bunuh diri Sebaliknya simbolik Pada hancurnya hati Seorang wanita Karena menyesal Dengan perbuatannya Terhadap orang yang Amat disayanginya Hati yang berdarah Melambangkan kesakitan Yang ditanggung wanita Atau lelaki itu Selepas melakukan Hati insan-insa inginya Nah itu dia coy Itu dia Konsep yang dipikirkan Oleh Aina Abdul Tetapi Herannya coy ya Yang aku herannya Kenapa Ini diloloskan Atau Atau begini coy Kan setiap perform artis itu Seharusnya ada briefing ya Sebelum perform itu Ada briefing Dengan pihak Televisi Atau dengan pihak Penyelenggara Yaitu Penyelenggara AGL 34 Itu pasti ada briefing ya coy Belum perform di atas panggung Sebelum live Itu kan pasti ada briefing Briefingnya itu pasti Aina Abdul Sudah mengetengahkan Atau sudah memberitahukan Kepada pihak TV Dan pihak AGL Kalau konsepnya Seperti ini nanti Nanti konsep aku Seperti ini loh Nanti baju yang aku pakai Seperti ini loh Nanti wardrobe yang aku pakai Seperti ini loh Ada darah-darahnya Dan konsepnya Seperti ini Nah Tidak mungkin kan Tidak ada briefing dulu Sebelum Live-nya itu Pasti ada briefing Semua finalis itu ya Jadi Kenapa itu bisa diloloskan Oleh TV Pihak TV Kalau seandainya Pihak TV Sudah tahu Konsep yang diusung Atau konsep yang akan Digunakan oleh Aina Abdul Saat perform itu Melanggar peraturan Televisi Melanggar peraturan Penyiaran Tetapi masih saja Diloloskan Atau masih saja Diterima Diterima Untuk live Seperti itu Jadi ini salahnya siapa Sebenarnya Kalau menurut aku Yang salah adalah Pihak televisi Dan pihak penyelenggara EGL 34 Kenapa Tidak mengganti Konsep dari Aina Abdul itu sendiri Kalau memang Mereka sudah tahu Konsep yang Yang ini Yang berdarah-darah ini Tidak bisa tayang Di televisi Atau Akan Mendapatkan Ganjaran Atau Disensor oleh Pihak televisi Kan mereka sudah tahu Pastinya kan Pihak televisi Sudah tahu Pastinya Kalau Ini Nanti performnya Yang di atas panggung Yang berdarah-darah ini Disensor Atau Tidak mengikuti Peraturan Atau terlalu Lebih-lebihan Kan seharusnya Sudah tahu Jadi menurut aku Salahnya Adalah Salah pihak EGL Atau salah pihak televisi Adalah Menerima Konsep yang sudah Diajukan oleh Aina Abdul ini Seharusnya mereka Bilang Mereka ganti Dengan yang lain Konsepnya Ini bukan salah Aina Abdul Sebenarnya Aina Abdul kan hanya Performer di atas panggung Dia pasti sudah Briefing duluan Sudah Memberitahu duluan Kepada pihak televisi Kalau konsepnya seperti ini Baju yang dipakai seperti ini Wardropnya yang dipakai seperti ini Kalau tidak ada Briefing ya Bahasa memang salah Televisi Salah penyelenggara lah Dua kali Salahnya ya Bukan salah Aina Abdul ini Coy Kalau menurut aku ya Jadi Ini ada Video Persembahannya Aina Abdul kemarin Kita lihat dulu ya Dari kamera penonton Coy Dari Azra Kivlog ya Kita lihat Ini yang gak bisa tayang Kemarin Coy Kayak hantu Dari kamera penonton Jadi agak jauh ya Keliatannya ya Gak terlalu Dekat Padahal performenya bagus Lagunya juga lagu bagus Mungkin kalau dia Gak pakai konsep ini Dia bisa mendapatkan penghargaan Salah satu penghargaan Di EGA 34 kemarin Coy Tapi memang Darah-darahnya itu yang terlalu berlebihan Kalau dia gak pakai darah yang terlalu banyak Mungkin gak Gak sampai dikecam-kecam Kayak hantu ya Kayak Until anak Ngeri Tuh Fansnya juga Sudah banyak banget Tuh Itu darahnya Coy Keluar Darahnya Coy Darahnya sudah mulai keluar Coy Dari hatinya yang terlupa Coy Tapi dia kan Gak pakai pisau Langsung-langsung Gitu Coy Jadi ini bukan Misalnya Bukan bunuh diri Kalau dia Dia bawa pisau Atau bawa apa Yang tajam-tajam Dia bunuh-bunuh Kayak gitu Baru Bisa dibilangin Misalnya bunuh diri Coy Tapi ini bukan Coy Dia gak bawa apa-apa Dan kesannya juga Bukan kesan Untuk mengajak orang bunuh diri Coy Ini memang kesan Heartbreak Atau Kesan hati yang terluka Dari seorang Aina Abdul Dari nyanyiannya Dari liriknya Dari lagunya Tuh darahnya sudah keluar semua Coy Tuh Padahal bagus Coy Penampilannya Power penampilannya Coy Mantap Darahnya memang Banyak banget Coy Kalau orang yang gak Tahan liat darah Ya memang Gitu Ngeri liat Tuh Padahal suaranya Mantap banget Coy Power banget Coy Siap Mantap Aina Abdul Aku juga penyokong dia Aku juga penyokong Aina Abdul Lagunya mantap Sumpah ya nih Coy Masih ada Coy Masih ada Aku kira sudah habis Aku kira sudah habis Coy Tuh Tuh Banyak tuh fan-fasenya pada berdiri semua Coy Nah itu darahnya banyak tuh 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 Banyak banyaknya coy Siap Nah itu dia tadi performnya ya Itu gak ada di TV3 officialnya ya Jadi mungkin gak akan tayang gitu performnya Rina Abdul di EJ34 ya Sayang banget ya Perform yang bagus tidak bisa tayang seperti itu ya Ya kalau menurut kalian Salah siapa ya Salah Aina Abdul atau salah pihak televisi atau pihak EJLnya Silahkan komentar di bawah ya Kita bahas Kalau menurut aku sih memang salahnya pihak televisi ya Karena kan mereka sudah tahu Konsep ini nantinya tidak akan bisa ditayangkan di televisi Atau di Youtube atau dimana-mana disiarkan ya Tapi masih aja diloloskan ya Kalau menurut aku sih ya Salah pihak EJL atau salah pihak TVnya ya Bukan salah artisnya Karena artisnya sudah bilang konsepnya Karena artisnya pasti sudah kasih tahu Sudah bagi tahu terlebih dahulu Sudah briefing bersama pihak televisi dan EJL kan ya Konsepnya seperti ini Bajunya seperti ini Ada darah-darahnya Pasti kan sudah dibilang Sudah dikasih tahu oleh Aina Abdul kan Jadi kalau menurut aku pribadi sih bukan salah Aina Abdul ya Menurut kalian salahnya siapa? Silahkan komentar di bawah ya Jadi ya itu aja Untuk video kalian cukup sampai disini aja Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe Di support channel ini Dan akhir kata Peace love and respect from Indonesia Ciao 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 Ciao